Yunisara akhirnya buka-bukaan. Setelah pacaran dengan Brondong kaya cukup lama nggak ada lagi pria yang berani dekati dirinya. Siapa yang tak kenal dengan diva Indonesia yang satu ini? Siapa lagi kalau bukan Yunisara? Seperti yang diketahui, Yunisara ini kini makin tertutup mengenai masalah percintaannya. Yunisara memang sudah menyandang status janda cukup lama. Apalagi usai putus dari presenter Raffi Ahmad pada tahun 2012 silam, Yunisara tak pernah terlihat menggandeng pria baru. Padahal dari segi penampilan, Yunisara merupakan perempuan yang mudah digilai para kaum Adam. Bagaimana tidak, di usianya yang hampir menyentuh setengah abad, kakak kandung Kris Dayanti itu masih memesona dan awet muda. Tapi siapa sangka, Yunisara justru mengaku tak ada pria yang mendekatinya lagi hingga saat ini. Hal itu diungkapkan pelantun 50 tahun lagi tersebut. Saking tak ada pria yang mendekatinya, Yunisara sendiri mengaku merasa bingung. Aku juga bingung. Kata teman-temanku, apaan cowok pasti banyak yang suka, ujar Yunisara. Enggak tuh, enggak ada tuh, aku bilang gitu, sambungnya. Diakui Yunisara, ibu dua anak itu tak pernah tahu menahu jika memang ada pria yang mencoba menghubunginya untuk melakukan pendekatan. Pasalnya, penyanyi 47 tahun ini tak pernah membuka saluran telepon yang biasa digunakan untuk urusan pekerjaan. Aku enggak buka nomor teleponku selain untuk kerjaan, jadi aku enggak pernah tahu. Itu kan ada yang ngurusin itu, terangnya. Hal serupa dilakukan Yuni terhadap saluran telepon pribadinya. Ya, nomor yang tadi kenalnya otomatis tak akan pernah digubri semantan istri Henry Siahaan itu. Jadi otomatis yang kesortir banget nomor telepon. Yang enggak ada nama, aku enggak angkat. Kalau misalnya perlu, dia pasti akan WhatsApp dulu dong, telepon apa enggak, tandas Yuni. Terima kasih telah menonton!